Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel hasil hidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad pernah melihat baru budur Banyak orang yang tidak tahu bahwa candi berbudur yang terkenal di Indonesia ini Sebenarnya sudah diindikasikan di dalam Al-Quran Dalam surat-surat tertentu terdapat deskripsi yang sangat mirip dengan bangunan candi berbudur Beberapa kalangan bahkan menyakini bahwa Nabi Muhammad telah mengunjungi Jawa Pada abad ke-7 dan melihat langsung keindahan candi berbudur Ia lalu memasukkannya ke dalam Al-Quran sebagai satu mukjizat Allah Yang menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya Mereka mengklaim pemerintah Indonesia sengaja menyembunyikan fakta ini Untuk menjaga keutuhan agama di Indonesia Mereka tidak ingin umat muslim di Indonesia terpengaruh Oleh kepercayaan agama Buddha yang terkandung di dalam bangunan candi berbudur Sejumlah pihak juga menuduh bahwa ada kelompok tertentu Yang ingin mengapus sejarah Buddha dari Indonesia Dan menggantikannya dengan sejarah Islam Oleh karena itu Fakta bahwa candi berbudur tercatat di Al-Quran sengaja disembunyikan Agar sejarah Indonesia terlihat lebih islami seperti Arab Bukan seperti Nusantara pada aslinya Bahkan ada yang menyebut bahwa keberadaan candi berbudur di Indonesia Adalah bukti bahwa Islam dan Buddha telah bersatu sejak lama Dan membangun peradaban yang maju Tidak ada keraguan bahwa candi berbudur Adalah salah satu warisan budaya Indonesia Yang paling terkenal Dan akan dikenal oleh seluruh dunia Di balik kemegahan bangunannya Jangan lupakan pentingnya untuk memahami kode berbudur dan magelang Ketika Anda berada di sana Meskipun ada teori yang menyatakan bahwa Candi berbudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman Namun kita akan meneliti lebih dalam lagi Dan tidak mengaitkannya terlebih dahulu dengan teori tersebut Pecahan dari 99 dan 77 Yang membentuk angka 176 pada candi berbudur Memiliki makna yang terkait dengan sebuah surat di Al-Quran Yang hanya memiliki 99 ayat Yaitu surat Al-Hijar Surat Al-Hijar merupakan surat ke-15 dalam Al-Quran Yang terdiri dari 99 ayat Termasuk golongan makiyah Surat ini mengambil nama dari sebuah daerah pegunungan Yang dulu didiami oleh kaum setamud Dan banyak yang mengklaim terletak di pinggir jalan Antara Madinah dan Syiam Surat Al-Hijar juga mengandung kisah-kisah tentang kaum Yang telah dibinasakan oleh Allah Seperti kaum Lut dan kaum Shuaib Hal ini menyeratkan pesan bahwa Orang-orang yang menentang ajaran Rasul-Rasul Akan mengalami kehancuran Selain itu Di dalam surat ini Juga terdapat kisah tentang nasi penduduk daerah pegunungan Al-Hijar Yaitu kaum Samud Yang telah dimusnahkan oleh Allah Karena mendestakan Nabi Sholeh Dan berpaling dari ayat-ayat Allah Angka 176 pada Candi Berbudur Mengacu pada konsep-konsep ini Dan dapat dilihat sebagai bagian Dari keterkaitan antara Candi Berbudur dan agama Islam Sementara sesuai dengan informasi dari Wikipedia Candi Berbudur terletak di atas bukit Di dataran yang dikelilingi oleh dua pasang gunung kembar Yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing Di sebelah barat laut Dan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi Di sebelah timur laut Di sebelah utaranya terdapat bukit tidar Sementara di dekat selatannya terdapat jejaran perbukitan menoreh Dalam surat Al-Quran demikian itu Benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah Bagi orang-orang yang beriman Nah, manakah yang dimaksud yang demikian itu? Mari kita lihat ayat sebelumnya Sesungguhnya Negeri itu benar-benar terletak di jalan Yang masih tetap dilalui manusia Ayat sebelumnya juga menjelaskan Bahwa kota tersebut Masih dilalui oleh manusia Dan mengapa mereka tidak mengambil pelajaran Dari kehancuran kota tersebut Oleh karena itu Pada ayat 77 Disebutkan Bahwa ada pelajaran yang dapat diambil Bagi orang yang beriman dari kejadian tersebut Dalam konteks ini Negeri merujuk pada kota Sodom Yang terletak di dekat pantai laut tengah Kemudian ayat tersebut menyebutkan Bahwa orang-orang Quraysh Pernah melewati kota tersebut Ketika mereka pergi menuju Syam Meskipun bekas-bekas kota tersebut Masih terlihat Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran Dari kehancuran kota Sodom Sebagai peringatan akan akibat dosa Dan ketidaktaatan manusia terhadap Allah Hal yang serupa juga dengan Candi Barobudur Bahwa hingga saat ini Candi ini masih ada sebagai bukti kebesaran Dan kebenaran Allah Yang direpresentasikan dengan angka 99 dan 77 Terdapat sebuah cerita kono yang terungkap di Candi Barobudur Dan sering disebut Sebagai kode kembar yang aneh Yang diwakili oleh angka Candi 22 Dan Barobudur 44 Ayat 44 dari surat Al-Hijr Dalam Al-Quran menjelaskan Tentang penduduk Madian Dan Musa Yang tidak diakui kebenarannya Oleh orang-orang kafir Meski demikian Allah memberikan tenggang waktu kepada mereka Sebelum memberikan siksaan yang dahsyat Siksaan tersebut Menunjukkan kuasa dan keadilan Allah Di antara benduk siksaan yang diberikan adalah Ujian batu kerikil Suara keras yang mengguntur Pembelahan bumi Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan Allah tidak pernah menjelumi mereka Melainkan mereka yang menjelumi diri mereka sendiri Dengan kekafiran dan pendustaan Oleh karena itu Orang-orang yang mendustakan Rasul Harus mengambil pelajaran dari Azza Dari generasi sebelum mereka Nah Candi Borobudur Seperti beberapa peradaban di masa lalu Yang telah musnah Dan hanya tersisa sedikit bukti Juga mengalami masa musnah Hingga ditemukan kembali Di kemudian hari Menurut bukti sejarah Borobudur Ditinggalkan pada abad ke-14 Ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha di Jawa Mulai melemah Dan agama Islam mulai masuk Baru pada tahun 1814 Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini Ketika ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles Gubernur Jenderal Britannian Raya di Jawa Sejak itu Borobudur Telah mengalami upaya penyelamatan Dan pemugaran termasuk proyek pemugaran terbesar Pada tahun 1975 Hingga 1982 Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Dengan UNESCO Kini situs bersejarah ini Masuk dalam dasar situs warisan dunia Ada beberapa dugaan terkait alasan Borobudur ditinggalkan Hingga terlantar selama berabad-abad Meskipun meletusnya gunung Merapi Diduga menjadi penyebab utama Alasan pasti masih belum diketahui Terima kasih telah menonton